Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ibu Citra Di sini di channel Youtube Citra Ditra Official Belajar IPA menjadi mudah dan menyenangkan Oke adik-adik, pada kesempatan kali ini Kita akan sama-sama belajar mengenai Listrik statis dalam kehidupan sehari-hari Pada kesempatan kali ini, fokusnya kita akan mempelajari 3 poin Yang pertama adalah muatan listrik Prinsip kerja elektroskop Dan kemudian yang terakhir adalah gaya kolong Yuk kita langsung saja mulai Oh iya, bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel ini Tolong jangan lupa kalian like video ini Dan juga tekan subscribe di channel Youtube ini Supaya tidak ketinggalan video pembelajaran yang lainnya Kalian juga bisa yang sudah menonton Tuliskan ya nama kalian dan kelas kalian di kolom komentar Atau yang mau bertanya, boleh ya Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar Yuk kita langsung saja Apakah adik-adik pernah melihat atau mendengar petir? Apakah kalian pernah menggosok rambut dengan sisir? Kemudian sisirnya itu ditempelkan atau dapat mengangkat kertas? Atau juga kalian pernah menggosok-gosok rambut dengan balon sampai rambutnya berdiri? Ya, jika kalian pernah melakukannya Berarti kalian sudah secara tidak langsung sudah tahu bahwa itu adalah Gejala listrik dalam kehidupan sehari-hari Nah, kenapa bisa seperti itu? Yuk kita langsung kupas-kertas seperti apa Dan mengapa rambut bisa berdiri Atau kertas bisa menuju ke sisir yang sudah digosok-gosok dengan rambut Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan listrik statis Jadi, ketika kita membahas listrik statis Sebenarnya kita sedang memistuskan fenomena kelistrikan Karena perpindahan partikel bermuatan yaitu elektron Yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Nah, ketika kita membahas partikel bermuatan Maka kita perlu tahu dulu bahwa Muatan listrik ini terdapat di atom Jadi, maksudnya atom itu memiliki partikel bermuatan Ada tiga jenis partikel bermuatan yang terdapat di atom Ada yang sudah tahu kan atom itu apa? Oke, bagi yang belum atau masih sudah lupa Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda Yang sudah tidak dapat dibagi lagi Nah, walaupun dia sudah tidak dapat dibagi lagi Tapi, si atom itu tersusun atas partikel bermuatan Ada tiga jenis partikel bermuatan yang menyusun atom Partikel yang bermuatan negatif ini namanya elektron Sedangkan partikel yang bermuatan positif namanya proton Nah, ini partikel yang tidak bermuatan namanya neutron Proton, neutron, dan elektron ini yang menyusun sebuah atom Nah, kita bisa lihat di sini gambarnya ya Proton dan neutron ini dia ada di tengah Karena dia adalah yang menyusun inti atom Inti atom berarti tersusun hanya dua jenis saja Proton dan neutron Nah, elektron di mana? Elektron ini mengelilingi inti atom di kulit atom Nah, sehingga jelas ya Kenapa hanya elektron saja yang bisa berpindah tempat Dari satu tempat ke tempat yang lain Sedangkan proton dan neutron dia tidak bisa Sampai di sini, paham ya? Oke, kita langsung lagi Ketika ada sebuah atom Ya, di sini ada neutronnya Satu neutron Di sini ada protonnya Dan di sini ada elektronnya Atom yang memiliki jumlah proton Dan jumlah elektron sama Di sini ada satu proton Dan ada satu elektron Maka atom tersebut dikatakan atom netral Ketika jumlah elektron dan protonnya Berbeda Ya, di sini kita lihat Jumlah elektronnya satu Protonnya dua Berarti elektronnya lebih sedikit Maka atom dikatakan Atom bermuatan positif Begitupun ketika jumlah elektronnya Lebih banyak dari protonnya Maka atom tersebut dikatakan Atom bermuatan negatif Nah, ketika atom-atom ini Menyusun suatu benda Maka jika jumlah elektron Sama dengan jumlah proton pada suatu benda Maka benda itu Dikatakan benda bermuatan netral Sedangkan jika elektronnya Lebih sedikit dari protonnya Maka benda bermuatan positif Terakhir, jika elektronnya Jauh lebih banyak dari protonnya Maka benda tersebut Dikatakan benda bermuatan negatif Nah, sekarang Ketika kita sudah tahu Bahwa benda itu Ada yang bermuatan positif Bermuatan negatif Dan ada yang netral Maka kita di sini Akan membahas interaksi Benda bermuatan listrik Ya Kalian tahu kan Ada kain wall Dan penggaris kain wall ini Asalnya dia Benda bermuatan netral Berarti Jumlah proton dan elektronnya sama Begitupun menggaris plastik Dia netral Artinya jumlah elektron Dan jumlah protonnya sama Kemudian Kita gosok-gosok Ya, satu arah Terus-terus digosok Maka nanti Maka nanti Kain wall dan penggaris Plastik ini Tidak lagi netral Dia nanti Ya, si kain wall ini Akan bermuatan negatif Sedangkan penggaris Akan bermuatan positif Nah, kalau penggaris Bermuatan positif Berarti di sini Dia lebih banyak Protonnya kan ya Nah, kenapa? Karena elektronnya Berpindah ke kain wall Ketika digosokkan Nah, karena ada Perpindahan elektron Dari penggaris ke kain wall Maka jumlah elektron Di kain wall Menjadi lebih banyak Dari sebelumnya Makanya Kain wall bermuatan negatif Sampai di sini Paham ya? Oke, contoh yang lain Dalam kehidupan sehari-hari Ketika kita Menggosok kaca Kepada kain sutra Maka nanti Si kain sutra ini Akan bermuatan negatif Kenapa? Karena elektron dari kaca Ya, yang asalnya netra Ini berpindah Ke kain sutra Nih, pindah ke kain sutra Sehingga Kaca kekurangan elektron Makanya Kaca Dia jadi bermuatan Positif Dan Sebaliknya Kain sutra yang Dapat atau menerima Elektron dari kaca Dia kelebihan Elektron dari sebelumnya Makanya Sutra Menjadi Bermuatan Negatif Nah, kalau sekiranya Penggaris yang sudah digosok Yang menjadi Bermuatan positif Didekatkan dengan Kain sutra Yang bermuatan negatif Maka nanti Akan terjadi Ini apa namanya Tarik-menarik Maka akan menempel Seperti itu Ya, paham ya? Nah, sekarang Bagaimana sih bu? Supaya tahu Siapa yang berpindah Atau elektron Siapa yang berpindah Dari mana kemananya Nah, di sini Ibu Akan tunjukkan Tabel Atau deret Tribolistrik Jadi, di sini Ada urutan 1-14 benda Kuncinya begini Kalau misalkan Dua benda ini digosok Ya Yang atas Misalkan gini Gelas Atau kaca Dengan sutra Ini kan ya Kaca Atau gelas ini Nomor 2 Sutra ini Nomor 6 Nah, ketika digosokkan Gelas dengan sutra Maka nanti Yang lebih atas itu Akan bermuatan positif Dan yang lebih bawah itu Akan bermuatan negatif Oke Sekali lagi kita lihat Ini ada penggaris Plastik Dan kain wall Berarti penggaris plastik itu Termasuk mica Mica nomor 3 Kain wall itu Nomor 4 Ketika digosokkan Mica dengan kain wall Maka Yang bermuatan positif Adalah yang di atasnya Berarti yang bermuatan positif Adalah mica Dan yang negatif Adalah yang di bawahnya Berarti kain wall Sampai di sini Paham ya? Jadi, kamu lihat saja Tabel atau deret Tribolistriknya Oke Kita langsung lagi Kepada Elektroskop Nah, tadi Di depan Kita akan belajar Tentang prinsip Elektroskop Ada yang tahu Elektroskop itu Seperti apa Bentuknya? Ya Elektroskop ini Bentuknya kurang lebih Seperti ini ya Kalau digambarkan Secara Animasinya Atau Misalkan Bagian-bagiannya Dia ada di atas itu Knob Atau namanya Kepala elektroskop Kemudian Di sini ada Batang konduktor Di sini ada Lempeng Logam Atau disebut Daun elektroskop Atau kaki elektroskop Di sini ada Selubung Nah, elektroskop ini Berfungsi untuk Mengetahui Apakah benda itu Bermuatan Atau tidak Nah Ketika Elektroskop ini Didekatkan dengan Benda bermuatan Maka Nanti Dia akan Berubah Apanya yang berubah? Kaki-kakinya Atau daunnya Yang asalnya Menutup Seperti ini Dia akan Membuka Kita langsung Simulasi Coba Perhatikan Susunan Elektron Dan proton Pada elektroskop Yang Netral Di sini kita Lihat Di kepalanya itu Jumlah proton Sama dengan Jumlah elektron Di kakinya Juga sama Jumlah proton Sama dengan Jumlah elektron Berarti Kalau posisinya Seperti ini Maka si kaki-kakinya Atau daunnya Dia akan Tertutup Seperti ini Seperti yang digambar Yang di samping ini Nah Ketika Didekatkan Benda bermuatan Negatif Maka Nanti Ya Si Proton ini Ingat ya Yang hanya Dapat berpindah tempat Itu adalah Elektron Maka nanti Elektron yang Di sini Ya Ketemu dengan Elektron dari Benda Maka dia akan Tolak menolakkan Akan menjauh Dia akan menjauh Bergerak ke Kaki-kakinya Sedangkan Proton yang di sini Dia akan tetap Karena dia tidak bisa Berpindah Nah Sehingga Di sini Di kepalanya Ini hanya Tinggal protonnya Saja Dan elektronnya Menjauh Ke kaki Nah Di kaki Sekarang Jumlah elektronnya Ya Lebih banyak Dibanding dengan Protonnya Maka di sini Di kaki kiri Elektronnya Empat Di kaki kanan Elektronnya Juga Empat Nah Elektron Ketemu elektron Ini berarti Buatannya sejenis kan Maka Secara otomatis Kaki atau Daun Elektroskop ini Akan Membuka Karena Terjadi gerakan Tolak Menolak Ya Nah Jadi seperti ini Dia akan Membuka Ya Awalnya Menutup Didekatkan Dengan Benda Bermuatan Dia akan Membuka Ini Benda yang Ibu dekatkan Benda Bermuatan Negatif Lantas Kira-kira Kalau benda Yang didekatkan Itu Bermuatan Positif Apa yang Terjadi Yang terjadi Kurang lebih Sama ya Ketika Benda Atau Elektroskop Ini Masih Netral Dia tertutup Kalau Didekatkan Dengan Benda Bermuatan Positif Maka Kebalikannya Elektron-elektron Yang ada Di kaki Dia akan Bergerak Ke atas Karena Tertarik Oleh Benda Bermuatan Positif Nah Sisanya Benda Protonnya Dia kan Tidak Bisa Berpindah Tempat Berarti Kaki Kiri Dan Kaki Kanan Elektroskop Ada Proton-protonnya Berarti Nanti Dia akan Terjadi Gerakan Tolak Menolak Karena Sama Muatannya Tetap Akan Membuka Juga Kaki Elektroskop Hanya Yang Membedakan Kalau Bendanya Bermuatan Negatif Maka Di kaki Kakinya Terkumpul Elektroskop Elektroskop Elektron Sedangkan Benda Yang Bermuatan Positif Didekatkan Dengan Elektroskop Di sini Di kaki-kakinya Yang terkumpul Adalah Proton Paham ya? Oke Jika sudah Paham Kita langsung Saja Ke Gaya Kolom Tadi Sudah Dijelaskan Sedikit Bahwa Ketika Ada Benda Bermuatan Positif Contohnya Di sini Ki Satu Ada Tanda Positif Berarti Dia Bermuatan Positif Ketika Didekatkan Dengan Benda Lain Yang Bermuatan Negatif Di sini Negatif Ki Satu Maka Terjadi Gaya Tarik Menarik Sedangkan Ketika Ada Ki Satu Yang Bermuatan Negatif Didekatkan Dengan Ki Dua Yang Bermuatan Negatif Ini Sama Muatannya Maka Maka Akan Terjadi Gerakan Tolak Menolak Atau Gaya Tolak Menolak Bagaimana Kalau Positif Dengan Positif Kira-kira Tarik Menarik Atau Tolak Menolak Nah Kita Fokuskan Kalau Dua Benda Bermuatannya Sama Beda Dulu Kalau Benda Bermuatannya Beda Maka Akan Terjadi Gaya Tarik Menarik Kalau Bendanya Bermuatannya Sama Atau Sejenis Maka Terjadi Tolak Menolak Ketika Muatannya Positif Dengan Positif Berarti Sudah Paham Gaya Yang Terjadi Adalah Tolak Menolak Nah Besar Gaya Yang Terjadi Antara Dua Buah Muatan Yang Terpisah Sejauh Jarak R Itulah Yang Dinamakan Gaya Kolom Atau Secara Matematis Gaya Kolom Adalah F Sama Dengan Konstanta Dikali Dengan Muatan Listrik Benda Satu Yaitu Kisatu Dikali Dengan Muatan Listrik Benda Dua Yaitu Kedua Dibagi Kuadrat Jarak Antar Kedua Muatan Ini 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 Gaya Kolom Kalau Untuk Lebih Mudah Kalian Bisa Membuat Jembatan Keledainya Misalkan F Itu Kita Bilang Gaya Gaya K Ki U R R Kuadrat Seperti Itu Ya Pokoknya Silahkan Kalian Pautkan Dengan Yang Mudah Diingat Nah Selanjutnya Kita Coba Menyelesaikan Soal Tentang Gaya Kolom Nih Ya Ada Soal Dua Buah Benda Ada Dua Buah Benda Masing-masing Bermuatan Listrik 6 Mikrokolom Kalau Tidak Ada Tanda Negatif Berarti Artinya Dia Bermuatan Positif Ya Dan Negatif Delapan Mikrokolom Terpisah Sejauh Dua Sentimeter Berapakah Gaya Kolom Antara Kedua Benda Itu Dan Tentukan Jenis Gayanya Oke Kita Dari Soal Bisa Tahu Bahwa Ki Satu Itu 6 Mikrokolom Disini Satuannya Masih Mikrokolom Sedangkan Di Rumusnya Dimintanya Kolom Berarti Kita Rubah Dulu Mikrokolom Ini Ke Kolom Yaitu Menjadi 6 Kali 10 Pangkat Minus 6 Begitupun Dengan Ki Dua Yang Asalnya Negatif Delapan Mikrokolom Menjadi Negatif Delapan Kali 10 Pangkat Minus Kolom Minus 6 Kolom Nah Berarti Disini Kita Bisa Tahu Ya Kalau Mikro Itu Sama Dengan 10 Pangkat Min 6 Nah Jaraknya Tadi Katanya 2 cm Sedangkan Satuan Yang Diminta Adalah Meter Berarti Kita Ubah Saja 2 Kali 10 Pangkat Minus 2 Kenapa Minus 2 Karena Dari Sentimeter Itu Naik 2 Tangga Ke Meter Nah Sedangkan Konstanta Itu Ketetapan Yang Sudah Ada Yaitu 9 Kali 10 Pangkat 9 Newton Meter Kuadrat Per Kolom Kuadrat Setelah Semua Yang Diketahui Dituliskan Maka Yang Ditanyakan Gaya Kolom Kan Kita Tuliskan Dulu Rumusnya F Sama Dengan K Dikali Ki 1 Dikali Ki 2 Per R Kuadrat Nah Setelah Kita Tuliskan Rumusnya Kita Masukkan Nilai-nilai Yang Sudah Diketahui K Disini 9 X 10 Pangkat 9 Kita Tuliskan 9 X 10 Pangkat 9 Ki 1 Disini 6 X 10 Pangkat Minus 6 Kita Tuliskan Juga Disini Kemudian Ki 2 Negatif 8 X 10 Pangkat Minus 6 Negatif 8 X 10 Pangkat Minus 6 Disini Nah Begitupun R 2 X 10 Pangkat Minus 2 Disini Ditulis Jangan Lupa Dikwadrat Karena Rumusnya Juga Dikwadrat Nah Kita Kali-kalikan Dulu Angka-angkanya 9 Dikali 6 Dikali 8 Berapa Baru Nanti Kita Hitung Hitung 10 Pangkatnya Bagaimana Caranya 10 Pangkat 9 Dikurangi 6 Dikurangi 6 Kenapa Dikurangi Karena Ini Pangkatnya Minus Dan Ini Perkalian Berarti Kita Bisa Langsung Selesaikan 10 Pangkat 9 Dikurang 6 Dikurang 6 Berarti Bisa Jadi 10 Pangkat Minus 3 9 Kurang 6 3 3 Dikurangi 6 Berarti Minus 3 Nah Tadi 9 Dikali 6 Dikali 8 Itu 432 Dikali 10 Pangkat Minus 3 Dari Sini Pangkatnya Dijumlahkan Dulu Kemudian 2 Dikuadratkan Jadi 4 10 Pangkat Negatif 2 Dikuadratkan Ini Berarti Tinggal Pangkatnya Dikali Jadi 10 Pangkat Minus 4 Minus 4 Ini Dari Negatif 2 Dikali 2 Karena Bilangan Berpangkat Kalau Dipangkatkan Maka Tinggal Dikalikan Saja Pangkatnya Setelah Selesai Kita Hitung Dulu 10 Pangkatnya Biar Mudah Yang Di Atas Disini Ada 10 Pangkat Negatif 3 Yang Di Bawah Ada 10 Pangkat Negatif 4 Tapi Ini Di Bawah Sehingga Kalau Pembagian Tinggal Mengurangkan Nilai Pangkatnya Jadi 10 Kita Tulis Pangkat Negatif 3 Dari Sini Karena Ini Dibagi Maka Tinggal Dikurangkan Kurang Negatif 4 Negatif 4 Dari Mana Dari Sini Nah Berarti Kamu Hutang 3 Hutang Lagi Negatif 4 Negatif Dikali Negatif Itu Positif Berarti Ini Sama Dengan Negatif 3 Ditambah 4 Hasilnya 10 Pangkat 1 Nah Ini 432 Dibagi 4 Jadi 108 Kali 10 Pangkat 1 Dari Sini Nah Kita Bisa Lebih Menyederhanakan Lagi Menjadi 1,08 Kali 10 Pangkat 3 Dari Mana Dari Sini Ini Ada Maju 1 2 Berarti Ini Tinggal Tambahkan 2 Jadi 10 Pangkat 3 Sampai Disini Paham Ya Oke Kalau Kalian Paham Ya Oh Oh iya Disini Ditanyakan Jenis Gayanya Nah Dengan Melihat Di soal Saja Kita Sudah Tahu Ya Bahwa Muatan Ini Dia Berbeda Yang Pertama Itu Positif Yang Kedua Itu Negatif Maka Gaya Yang Terjadi Adalah Gaya Tarik Menarik Oke Ibu Kira Kalian Sudah Cukup Paham Ya Kalau Sudah Cukup Paham Kita Coba Untuk Mengerjakan Soal Ini Kalian Silahkan Coba Dikerjakan Di Sini Nomor Yang Satu Ini Disediakan Atom Dengan Muatannya Kalau Kalau Muatannya Seperti Ini Kira Kira Atom Ini Bermuatan Apa Atau Disebut Atom Bermuatan Apa Kemudian Yang Kedua Ini Ada Elektroskop Sudah Membuka Daunnya Kira-kira Kalau Gambar Elektroskop Seperti Ini Maka Batang Yang Biru Ini Bermuatan Apa Kemudian Ini Ada Soal Ini Menggunakan Rumus Anggaya Kolom Yaitu F Sama Dengan K Dikali Ki Satu Dikali Ki Dua Per R Kuadrat Silahkan Kalian Kerjakan Boleh Di Kertas Kalau Kalian Sudah Tahu Jawabannya Kalian Boleh Tulis Di Kolom Komentar Ya Nah Itu Saja Adik-adik Dari Ibu Mengenai Listrik Statis Dalam Kehidupan Sehari-hari Ini Masih Part Satu Nanti Di Part Dua Kita Akan Membahas Bagaimana Menghitung Medan Listrik Dan Juga Beda Potensial Plus Penerapan Listrik Statis Dalam Kehidupan Sehari-hari Oke Itu Saja Dari Ibu Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Akhir Bagi Kalian Yang Sudah Menyaksikan Video Akhir Dan Dirasakan Video Ini Berberikan Manfaat Tolong Jangan Lupa Kalian Klik Like Video Ini Dan Subscribe Channel Youtube Boleh Juga Video Ini Di Share Kepada Teman-teman Yang Membutuhkan Informasi Ini Terima Kasih Adik Sampai Ketemu Lagi Di Video Listrik Statis Dalam Kehidupan Sehari-hari Part 2 Masih Di Channel Youtube Sitra Ditra Official Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye